Terbukti lebih baik, soft skill-nya lebih baik, kapasitas Ormawan juga lebih baik, jadi Ormawannya yang dulu banyak kegiatan. Saya tanya ya ke teman-teman Ormawan, hampir seluruh Indonesia saya tanya, BEM, BEM Fakultas A, berapa darahnya setahun? 20 juta Pak, ada yang cuma 15 juta, ada yang 10 juta, ada yang berbulan yang kecil cuma 5 juta setahun, BEM. Pernah nggak punya dana 40 juta untuk kegiatan? Nggak pernah punya Pak, nah lewat KPK Ormawan Anda punya. Dana yang dari kampus sudah berkurang, katalah dana ini gitu kan, 38, 39 juta tambah perusahaan. Jadi Ormawan itu satu sajalah kapasitasnya, dari sisi pemelolaan anggaran, dia lebih teruji lagi melolah dana 15 juta, dengan melolah dana totalnya 50, 60 juta kan beda. Dari situ sudah kelihatan loh, apalagi kemudian lewat kegiatan-kegiatan lainnya. Nah oleh karena itu sekali lagi ya, tolong PPK Ormawan ini sebenarnya apa sih orientasinya? Saya sebagai individu mahasiswa yang bagus di Ormawan, kompetensi saya akan lebih baik, kemampuan diri saya, soft skill saya akan lebih baik, organisasi kemasukan saya pun akan lebih baik. Kenapa ini semuanya akan lebih baik? Ya pasti akan lebih baik, kegiatannya sudah terbukir seperti itu. Lalu dengan apa itu akan lebih baik? Kegiatan, itulah baru pemberdayaan. Jadi pemberdayaan masyarakat itu hanya kegiatannya saja. Tapi sasaran tembaknya ini. Satu. Yang kedua, jadi sekali lagi ya, oh kalau begitu, ya ini saya sudah ketemu nih, kenapa saya gabung ke Ormawan, kenapa saya jadi pengurus Ormawan. Enak gak gabung loh. Kadang sabtu minggu kita ke kampus, temen-temannya badan pulang kampung, yang gak atik, yang gak gabung di organisasi. Kadang kita malam itu harus rapat, yang lain pada nonton TV, ya selimutan di kamar, nyemir di kape, kadang juga ya jadi begitulah anak muda ya. Jadi kegiatan organisasi buat apa? Bawa-bawa waktu? Enggak. Ini yang harus kita ingatkan juga ya. Makanya, harapannya, kemarin saya ditanya oleh orang kementerian, Pak, itu grade design-nya bagaimana? Gini loh, misalnya, Bank UAD, Bank Universitas UFAD, berapa bank itu pengurusnya? Empat pulang. Berapa yang gabung di PPK rumah wanggota? Lima belas. Oke, lima belas. Lima belas orang ini, mahasiswa ini, sekarang kan dia pengurus bank, dia ikut kegiatan kita grade design-nya begini. Nanti mahasiswa baru datang, siapa yang akan ngurusin mereka? Anak-anak bank. Mahasiswa barunya berapa? Lima ribu. Nanti pertemuan-pertemuan awal-awal di kampus kan dengan bank kan itu kegiatan-kegiatannya. Siapa yang mereka kemudian hadapi? Mahasiswa baru. Siapa yang menghadapi? Mungkin lima belas orang ini, atau empat orang ini yang sudah terlaki ini. Maka dia akan menebarkan kebaikan itu kepada lima ribu mahasiswa lagi. Bagaimana aku bekerja di dunia soft skill-nya? Jadi, grand design-nya begitu. Lima belas mahasiswa satu kelompok, tapi efeknya bisa beribuat. Makanya program ini tidak bisa, tidak hormat. Bisa nggak mahasiswa kumpul-kumpul, sepuluh orang, musuhkan proposal ini? Nggak bisa. Nggak bisa. Harus hormat. Karena kalau yang kumpul-kumpul, itu pertemuan-pertemuan yang sangat singkat, hanya untuk kepentingan sesaat, setelah itu selesai. Tapi kalau orang mahasiswa kan mereka permanen, pengurusnya. Nah, itulah makanya kenapa program ini tetap programnya untuk orang mahasiswa. Sekaligus nanti mahasiswa baru, oh, penting ya. Dabung di orang mahasiswa, gitu kan. Yang tadinya, apa sih ikut orang mahasiswa, karena mungkin juga enak ya ikut orang mahasiswa itu ya. Nah, kita harapannya. Jadi, mahasiswa yang mau, ya setidak-tidaknya, kalau tidak bergabung di dari pengurus, ya tidak mencibirlah kegiatannya dari orang mahasiswa. Banyak yang mencibir. Kan, apa hal gitu-gitu? Gaya, gubernur. Gubernur itu satu-produksi satu. Wah, banyak banget sih gubernur. Di warga itu gubernur banyak mungkin, kan. Ada presiden mahasiswa, presiden itu cuma satu. Di Indonesia berselipuran, ada banyak presiden gak punya ibu negara lagi katanya, gitu kan. Nah, gitu kan. Banyak yang masih seperti itu, gitu ya. Tapi yakinlah, Pak Gakok, saya, teman-teman ini semuanya, Bapak Ibu dosen, yang sekarang nolah-nolah itu, pasti dulu organisasi. Pasti dulu orang-orang di organisasi. Jadi, gak mungkin lah pemimpin itu lahir tiba-tiba jadi. Harus dilahir, dia harus disiapkan. Oke, yang berikutnya, aktivitas utamanya, iya pemberdayaan masyarakat di desa. Kenapa? Supaya, menaikkan kompetensi individunya, menaikkan soft skill-nya, menaikkan kapasitas hormawannya, itu bermanfaat. Makanya, diarahkan pemberdayaannya ke masyarakat, gitu. Ini luar biasa green design-nya. Dan di Indonesia baru, dua tahun, tiga tahun ini loh, ada program yang untuk koronawa. Coba, tentu selesai tahun-tahun yang lalu. Di Kabupaten Renggara, gak ada program pemerintian yang mengarah koronawa sebesar ini. Lalu, berikutnya, tahun 2023, 600-an judul yang akan didanai, pendanaannya masih 40 jutaan, ada 16 topik, dan seterusnya, gila. Panduan secara resmi akan dilaunching akhir Januari, gitu kan. Kalau kemudian, air program diselenggarakan abidaya hormawannya dengan 4 kategori. Nah, ini mengenalkan PTK hormawannya tahun ini. Makanya, kalau bisa, UAD itu satu dari 16 topik nanti semuanya 16 yang dikirim ke Belmawah itu yang sudah tersaring, gitu kan. Sehingga, mudah-mudahan dapat 16 topik itu kita berdoa, berharap semuanya didanai, gitu kan. Nah, sehingga kalau didanai nanti bisa lolos abidaya semua, gitu kan. Kalau banyak banget yang lolos, saya kira mau. Oh, sangat-sangat berat kamu jadi tuan rumah, kan. Waduh, jelas gitu ya. Dikatanya, juara-juara komunis jelas gitu ya. Oke, next, berikutnya. Ya, mengapa Belmawah yang mendikut riset untuk Ormawah programnya? Kita lihat ini, di atas itu gambar-gambar. Kalau dari bawah kayak emak-emak ya. Nah, kalau dari jauh mungkin emak-emak, gitu ya. Oke, satu, sudah saya ceritakan tadi. Mengapa Ormawah, ya, mahasiswa yang bergabung di Ormawah sama Aminat, Ormawah sudah teruji, memiliki program kelembagaan, multidiscipline, keilmuan, penghargaan, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, kata kuncinya, sekali lagi, program ini memang sudah tepat, ya, diberikan hanya untuk Ormawah yang sah. Ya, makanya, nanti ke pengurusannya, jadi sekarang ini program ini tuh saya pantau dari jauh itu sudah terlihatkan. Dulu, pengurus Ormawah 2023 begini baru dilantik, ada yang Maret, ada yang Februari, baru dilantik. Kalau sekarang ya terlambat, lantik-marut, sudah tutup. Makanya sekarang dengan adanya PPK Ormawah, Januari itu rata-rata Ormawah di mana-mana dilantik. Ya, karena Februari mereka sudah bergabung untuk bersaing di PPK Ormawah. Karena persyaratannya adalah ada susunan ke pengurusan organisasi yang sah. Yang sudah legal di sekitar tangan nih, apakah oleh Pak WR, atau Pak Biro, Pak Rektor, silahkan. Kalau fakultas, oleh TK, dan sebagainya gitu. Oke, next, berikutnya. Ya, ini BN Design-nya nih. PPK Ormawah di UAD misalnya ya. Ini, ada pengelola perbuatan tinggi. Kenapa? Di Abdidaya. Nah, nanti bedanya lagi ya, tahun ini, perbuatan tinggi pengelolanya tidak usah presentasi ketika seleksi proposal. Kalau tahun lalu kan presentasi pengelola perbuatan tingginya, tahun ini tidak usah. Pokoknya pengelola perbuatan tinggi itu buat proposal tunduk, berapa lomba, lima, enam lomba, cukup dah. Ya, yang presentasi hanya yang lolos seleksi awal, yang ting-tingnya saja. Kita sederhana. Supaya perbuatan tinggi tidak usah diriputkan. Ya, terus nanti makanya di Abdidaya itu ada kategori pengelola PT. Karena pengelola PT itu undang-undang nomor 12 itu ya, yang tentang pendidikan tinggi. Koronawa itu keunangannya bukan di Belmawa. kemenangan koronawa pembinaannya dari PT. Makanya kategori PT itu kita munculkan. Satu, sekarang sudah kelihatan ada perbuatan tinggi besar yang ternyata tidak begitu responsif dengan koronawanya. Kelihatan loh lewat program ini. Perbuatan tingginya besar, tapi dengan orma-orma itu ya pada jalan ZDW gitu loh. Jalan ZDW mereka itu. Tidak mudah terorganisir dengan bagus. kelihatan secara ini. Ada perbuatan tinggi menengah tapi dengan orma-orma itu luar biasa supportnya. Bahkan ada perbuatan tinggi kecil yang kemudian awalnya tidak punya orma-orma yang banyak sekarang dimunculkan orma-orma-orma-orma gitu loh. Bagus kan? Nah, lalu kemudian organisasi kemahasiswaan pengelola PT ada dosen pendamping nanti ya. Nah, ini yang source-nya yang kita sasar. Saya jamin lah kalau adik-adik ikut PTK orma-orma didanai berjalan programnya satu integritas hati-hati itu bisa lebih terukur. Jadi yang namanya kejujuran itu penting di dalam program. Bayangkan mengelola uang 40 juta. Ya, bayangkan kegiatan itu janjian dengan masyarakat ada apa dan seterusnya. Integritas. Yang kedua tanggung jawabnya. Nanti di dalam tim itu kan dibagi-bagi. ini tugasnya medsos ya. Tugasnya yang ini ya. Tugasnya yang hubungi ini ya. Hubungi Pak Lurang. Hubungi ini, hubungi ini. Gitu ya. Tanggung jawab. Gak ada dipergulian dampak begitu gitu kan. Yang ketiga komunikasi jelas tadi. Kerjasama. Adaptif. Penting adaptif. Sampai desa Ternyata Desa itu begini. Jadi kita sedang menyesuaikan begini. Ya kan. Kepemimpinan, pengelolaan diri, motivasi diri, menyelesaikan masalah berpikir kritis. Maka kemudian pemberdayaan masyarakat. Makanya nanti targetnya korumawa kuat desa berdaya. Gitu kan. Indonesia menjadi lebih jaya gitu. Harapannya tergitu gini biasanya. Makanya tahun depan kita targetnya 800 judul. Dan itu dana terbesar tahun ini kan sudah 32 miliar. Jadi kalau bisa sampai 1000 judul. Kalau bisa semua orang lain sudah dapat semua. Itu harapannya program ini. Jadi biarlah uang bel mau aku habis untuk pemberdayaan masyarakat. Gak apa-apa. Nanti PKN penas nanti dapat dikit. Gak apa-apa. 7 juta, 6 juta. Waduh ber-uber. Ini 40 juta. Ini ber-uber. Yang ber-uber yang kecil-kecil gak apa-apa. Karena kan masih ada yang selera kecil-kecil kan. Yang ber-uber yang kebat. Jadi ada yang persona. Ada yang persona. Ditu loh. Itu sarannya ya. Next, berikutnya. Saya ya refer PKM. Tapi karena saya suci kalau lagi menilai PKM itu. Kalau PKP itu dananya menurut tapi menurut lahir ya. Sebenarnya bidanya mungkin di atas 15 di dalamnya ya. Sudah-sudah. Nah, ini topiknya tahun ini. Desa atau kelurahan kewirausahaan. Ada gak di sini orang mawa yang bau-bau kewirausahaan. Ada kan? Atau band juga apa-apa yang umum-umum. Kalau ngambil ini. Tapi alangkah bagusnya memang topik ini kewirausahaan itu diambil oleh yang ada visi-visi arah organisasinya itu ke entrepreneur gitu. Kewirausahaan. Ya. Kalau gak ada silahkan band-band silahkan. Atau organisasi-organisasi lainnya silahkan. Yang kedua smart farming ini. Ada gak pertanyaan di sini? Gak ada. Atau yang berbau-bau ah teknologi pangan boleh. Ya. Teknologi pangan merampas ke sini. Ini satu topik kalau bisa di UAD ini dikurubuti 45 nomor. Udah kurang-kurang aja barang-barang. Nanti diambil satu. Nanti yang gak terambil ini kita serahkan ke penggolah-barang ini mau dapahkan kalau pesannya konggol ya. Yang ketiga tetap sekolah perempuan. Saya sebenarnya sekarang sudah menguruskan sekolah laki-laki sepuluh tahun ini. Sekolah perempuan kan datang kemarin. Ini ini sekolah laki-laki. Saya ada yang cerita nanti terus tahun kebanyakan ini sekolah yang agak berjong-berjong gitu. Kapan ada sekolah laki-laki gitu ya. Laki-laki juga butuh sekolah loh ya. Ini sekolah perempuan masih. Nanti yang sekolah perempuan mungkin teman-teman yang punya selama ini punya arah organisasinya mau pengen hal-hal begini silahkan. Coba tahun ini untuk yang kelurahan wira usaha cari kalau tahun ini diatur ya jaraknya terlalu jauh 100 km dari kampus tahun ini dibatasi. Kalau tahun kemarin close jadi masih selalu ada bisa kebanyakan di Kalimantan tahun kemarin. Nah tahun ini enggak dibatasi kenapa? Karena ternyata tahun kemarin ada beberapa yang di pulau terpencil uangnya habis untuk perjalanan. Jadi naik ke awal sampai sana 30% terserah. Balik orang-orang 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 ngambur-orang yang terserah. Jadi darah elpis untuk perjalanan top. Ada itu. Yang pira usaha nanti setelah ini saya akan tunjukkan indikator-indikatornya kita mau mengarah kemana ya. Sekolah perempuan desa atau kelurahan jucital tetap. Karena ini dirasakan sekali manfaatnya bagus sekali bagi perangkat-perangkat kelurahan desa. Sanggar Tani Muda tetap kampung konservasi toga yang kemarin tentang tanaman obat. Sekarang jadi konservasi toga. Bukan toga yang dipakai untuk sudah ya. Rumah sampah digital tetap desa kelurahan sehat tetap desa kelurahan serjah tetap kampung iklim tetap desa kelurahan maritim tetap desa hutan yang baru sekali desa seni dan budaya jadi bagus ini kemarin dari di 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 desa seni dan budaya adakah yang olahraga di sini atau desa olahraga nanti desa olahraga itu kayak desa di kelakten kelakten itu ada sebuah desa yang di situ itu masyarakat desanya itu selalu pada secet rampil itu memanah jadi hati-hati kalau ke desa itu kalau bisa terpanah apalagi kalau hatinya yang terpanah itu yang terbuat jadi desa olahraga itu tidak pokoknya semua olahraga bisa ke desa enggak desa tertentu voli puli itu bukan itu dosa itu rumpai kalau mesti periking guna hidup cili aja ya nanti di tepang jatuh dia desa wisata nah silahkan topik bebas 1 silahkan ya nah ini ada 16 topik ini nanti nanti dilihat pangguan baru ya ini sudah diri kemaren jadi nanti mudah-mudahan yang nanti gini 16 sub proposal yang lolos internal yang dipilih ke Jakarta 1 topik 1 1 rumah 1 rumah 1 rumah 1 rumah jadi semua topik kita ambil ya jangan sampai ada 1 topik yang berdua rumahnya itu gak bagus nah ini harapannya yang di wade ini hari ini kita sosialisasi untuk rumah calon dosen pendamping bintek dosen pendamping nanti silahkan dilanjutkan graph proposal ini aja butuh 3 minggu ini ya sampai graph proposal terus masuk 4 minggu berikutnya itu review sub proposal revisi sub proposal review akhir sub proposal finalisasi proposal sub proposal upload itu waktu 4 mingguan maka sebenarnya time yang normal itu 7 minggu kalau nanti hanya 4 minggu maka 3 minggu terpotong apalagi kalau baru mulai proses seminggu setelah sosialisasi wah itu terpotong lagi kedugaan saya tahun ini nanti akan banyak proposal yang mungkin secara kualitas itu kurang tuntas karena waktu ya memang desainnya seperti itu ya desainnya juga seperti itu supaya yang siap itu segera gas karena kalau kita terlalu lama nanti terlalu banyak jumlah proposal juga repot nah ini desainnya seperti ini ya jadi harapannya adik-adik sekalian judul nah ini jangan sampai adik-adik Ormawa itu sekarang sudah bergerak buat proposal dulu setelah proposal gerak jadi baru ke dosen pendamping itu 2 tahun yang lalu boleh tahun ini persaingan makin ketat perguruan tinggi yang tidak dapat medali di penas makin banyak tahun ini mereka mau geser ke PPK Ormawa geser sih budak-budak itu gak akan bergeser UGM ini sudah mulai terasa juga gesernya tahun kemarin ya walaupun dia kemarin sudah nomor 2 di dunas tapi mulai geser disitu mungkin nanti ya kan mungkin pergurangi-pergurangi kayak UB dan sebagainya TS dan sebagainya udah mulai agak berbawa-bawa PPK Ormawa ya ini kan bukan ancaman bagi wad-wad-wad-wad sih gak bisa disaingin sebenarnya juga ya nah tapi kan ya bisa mengganggu sedikit lah ya makanya kalau saran saya ya judul gak usah buat graf proposal dulu proposal kalau sudah dibuat grafnya apalagi mendekati jadi baru ketemu dengan dosen pendamping dibaca judulnya kok gak begitu bagus ya sudah lama gak terlagi itu udah berjumlah gitu ya makanya lebih bagus ya judul itu sejak awal build dulu antara Ormawa dengan dosen pendamping ini kalau perlu ada workshop judul jadi Ormawa kumpul dosen pendamping kumpul workshop judul judul 1 kalau kita ini 25 judul 2 terus gitu kan baru setelah itu mulai ngebrang sejak judul persaingan biar aja tinggi di dalam gak masalah ya nanti kita akan dapatkan 16 yang bagus terus mohon maaf ini ya kepada bapak ibu dosen pendamping walaupun ada Ormawa gak masalah ya kepada bapak ibu dosen pendamping tahun ini lebih intens lagi tangan dan laptop bapak ibu untuk terlibat langsung kita tidak memberi masukan memberikan review memberi tatatan kepada proposal suproposalah DAD tapi kita terlibat langsung di dalam proses penyusunannya karena sekarang ini persennya sudah seperti itu coba lihat di timnas itu yang mendapatkan medali cek ke belakang siapa dibalik itu dosennya luar biasa peran walaupun balonok pusat sebenarnya ada di belakang itu ya pokok giatanya itu pokok eh itu sudah sangat-sangat kuat peran dosennya nah itu kita pernikahan Ormawa juga walaupun tetap memberikan arah ya memberikan fasilitasi latihan kepada Ormawa yang benar tidak kemudian berusia semua yang buat tapi kolaborasi saya kira penting itu ya lalu nanti review jadi nanti proposal yang sub-proposalah yang sudah di di review oleh tim PIC dibentik pakar saya kira OAD ini sudah punya panjang pakar Merkarno yang paling bahasa dosen itu menang juara-juara yang sudah bimbing sejak THB 2D kumpulkan jadi tim pakar jadi pakar ini tugasnya menyeleksi mereview dan seterusnya ya sampai kemudian nanti revisi dan seterusnya oke next ya saya kira nanti untuk pilih topik gampang lah yang pilih topik dari 16 topik yang ditawarkan ya berikutnya tips memilih topik silahkan Ormawan punya tugas punya fungsi punya ADART punya visi silahkan nanti itu di elaborasi dan sekaligus bidang ilmuwan ya kemudian memiliki pengalaman kegiatan jadi nanti kalau ada waktu kita contohkan atau nanti saya kirimkan contoh proposal yang bagus ya dalam kemarin itu jadi di bagian pendahuluan itu tidak cerita tentang nanti akan melakukan apa tapi lebih justru mengeksplor apa yang sudah dilakukan selama ini yang berlukan dengan topik itu bahkan mungkin di desa itu jadi sebelum diberi dana sudah ada action di sana itu lebih bagus daripada bercerita akan-akan dan akan mending apa yang sudah dilakukan lebih diungkap lagi oke next berikutnya ya pengusul proposal ini ya ya jadi pengusul proposal suproposalnya sudah aman ini gak ada masalah ya satu PT maksimum 16 suproposal ya tidak diperbolehkan sama penggantian lokasi tidak boleh ada mitra legalitasnya ya dan sudah dan sudah jadi intinya nanti disini misalnya ada impunan mahasiswa akutansi nah tahun ini gak boleh nah satu tim itu semua dari anak-anak akutansi kalau impunan akutansi ya jadi minimal harus dari dua program yang berbeda jadi impunan akutansi ya sebagai ketuanya ada tim yang sebagian besar tapi ada dari misalnya ilmu komputer satu apa-apa silahkan jadi kolaborasi sekarang ya gak boleh ya kalau impunan mahasiswa yang basisnya prodi harus kolaborasi dua prodi tapi kalau UKM BEM dan sebagainya yang sudah jelas-jelas kolaborasi antar prodi itu gak oke next berikutnya nah bagaimana peran orang-orang dalam menyusun proposal agar lolos perdanaan siap siapkan dan bentuk tim yang berhandal ya lalu kemudian diinventarisi kegiatan sebelumnya jadi kalau nanti ada orang-orang yang membuat berapa proposal setelah cukup disepakati desa dipilih jangan sampai 16 dari sini mengambil desa yang sama itu mesti akan diambil satu nanti di Jakarta hindari 16 tim atau hindarilah nanti yang lolos di internal itu mengambil satu desa yang sama harus beda ya desa dan puluhnya tersebut nah lalu tolong diinventarisi semuanya saja kegiatan-giatan yang senada dengan topik yang dipilih lalu kemudian buka peluang kolaborasi yang lebih kuat lagi sekarang misalnya kalau memang programnya itu milih desa hutan ya desa hutan kita ini gak punya mahasiswa kehutanan tapi kita punya gak mahasiswa yang suka perhutan apalagi yang puluhnya juta nah itu dia progi apa kalau terpaksa ya prahutan berarti kan bersama tim identifikasi kebutuhan calon masyarakat jadi tolong masyarakat yang dipilih betul-betul memang butuh program itu welcome gitu loh ya gak coba dicari humpung ini belum ditetapkan uh saya ingin mengambil desa yang sama program wira desa dulu PHP 2D dulu saya ingin kembali ke desa yang PPK Ormaha tahun kemarin boleh gak begitu boleh tapi sifatnya pengembangan sifatnya pengembangan harus jelas betul pengembangannya seperti apa boleh kok ya gak apa-apa tidak harus kemudian menghindar dari desa-desa yang kemarin sudah digunakan untuk kegiatan lalu terlibat secara langsung sejak memilih topik ya ada serutnya UAD itu kalau besok abidaya mau banyak medali sebenarnya yang paling mudah itu di kategori formal paling mudah itu kategori formal itu kan banyak kelompoknya lumayan banyak itu lebih mudah setelah dapatnya karena kemarin itu mendapatkan Ormaha yang sangat-sangat bagus masih kesulitan nah makanya nanti Ormaha nya itu bam 40 orang pengurusnya makanya yang jadi tim PPK Ormaha 15 kan berarti ada 25 yang tersisa ini yang 25 ini di manage dikelola seperti apa agar dia berperan ketika milik topik ya ikut milik sasarannya ikut tapi mereka berbanting kapasitasnya adalah Ormaha jadi sebenarnya tim PPK Ormaha yang maksimal 15 orang anggotanya itu mendapat mandatnya dari Ormaha nah kalau bisa itu piala itu bawa ke sini yang paling mungkin bawa piala itu hanya 50 bulan ini sekarang ya satu IPB masih mungkin tapi kalau dia sudah gak tuan rumah yang pertama ya peluang lepas itu tinggi sekali ya kalau perbelanjaan itu ada dua antara IPB sama Jember ya kan kalau yang selasa antara UAD UDIBUS nah dua itu yang lainnya UGM buat Saiman Warti masih jauh kemarin aja gak berdaya UAD ini UGM tiap berdaya kemarin ya gak gak perlu berdaya gitu ya UI apalagi jauh sekali sama Wasti ya oke nah jadi kalau bisa oh judul ini judulnya gini ini unik judul bagus ini dari judul aja untuk penulian perlukan saat ini mesti lolos itu dulu lah judulnya mesti lolos kalau yang pendaluan itu pendaluan mesti lolos kalau tujuan ini tujuan begini mesti lolos gitu terus step by stepnya makanya kita butuh waktu yang marah tau ini cepat makanya kita bagus ini ya di fasilitasi lebih awal next berikutnya oke berikutnya nah ini misalnya ini topik kelurahan desa atau kelurahan wilayah usaha itu indikatornya dihasilkan pelakon usaha rimpisan minimal 5 orang dan minimal 1 usaha berkelompok jadi nanti diproposal indikator keberhasilannya copy copy 100% dari man buat jangan buat indikator sendiri ada berapa ini indikatornya hanya tujuh di copy dari panduan hati masukkan ke proposal ini indikatornya jadi indikatornya gak usah buat sendiri gak usah kurangi ini gak usah nambahin kita gak usah udah seperti ini aja ini udah banyak ini tim sudah mempertimbangkan standar maksimalnya yang kedua terbukanya lapangan kerja baru meningkatnya peran ekonomi dari bundes dan sebagainya terlaktunya pelakon usaha sudah yang ada di wilayah itu ada peningkatan pendapatan dihasilkan nah enam dan tujuh itu indikator semua copy karena kemarin pada saat update daya kita tanya ini soft skillnya gimana tim anda bingung maksudnya maksudnya makanya sekarang soft skill itu jadi indikator keberhasilan jadi nanti 15 anggota tim sebelum mulai kegiatan PPK Ormawa diukur soft skillnya oleh tim itu masing-masing penilaian diri boleh penilaian sejawat boleh atau dosen pendampingnya yang penilaian juga boleh setelah berakhir dimilai lagi nanti seperti apa jadi nanti setiap tim ya di laporan dan di paparan abidaya akan muncul grafik-grafik trend peningkatan soft skill sehingga soft skill itu sudah dipahami menjadi sama kita paham ya sama pemahaman kita berarti diukur yang ketujuh dihasilkannya peningkatan kapasitas Ormawanya pelaksanaan PPK Ormawa kapasitas yang mana saja ya kapasitas apanya 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 nah kalau kelurahan wira usaha nanti kira-kira judulnya kayak apa nah ini yang perlu didiskusikan itu saran saya sih satu ya di judul itu nanti yang wajib ada nama topiknya tuh desa apa sebagai desa wira usaha atau pelurahan wira usaha apa gitu ya ada kata wira usaha ada kata desanya ada kata kalau itu pelurahan jangan jangan pernah munculkan busunya gitu ya ewen yang munculkan desanya pelurahan usaha juga ya jadi di judul ini yang wajib ada kata desa desanya desa apa atau pelurahan yang kedua kata wira usaha wira usaha dalam hal apa lalu kemudian pahami indikator munculkan ya munculkan ide-ide cemerlang di judul proposal itu nah ini tadi tolong nanti judul proposalnya pastikan topiknya muncul ya indikatornya juga sesuai munculkan judul contoh misalnya begini ya kita datang ke sebuah desa di kalau sini misalnya Pulau Rejo masih 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 bisa ya nah Pulau Rejo misalnya banyak pengrajin-pengrajin bambu ya kriau bambu misalnya kan nah terus kemudian oh berarti kriau bambu oh kriau usahanya kriau bambu kamu oh disana gimana pemasarannya pemasarannya selama ini masih konvensional dibotong-gotong dibungi jalan gitu kan dibawa-bawa kotok-kotok kursi dari bambu apa dari bambu oh belum ekongnya sebelum digitalisasi sebelum dan sebagainya oh berarti ada kata digitalisasi kumpulkan kata-kata itu kata kuncinya gabungkan jadi sebuah judul gitu ya nanti seperti itu jadi judul jangan enggak jangan nyari di Google judul yang bagus kayak apa jangan nah nanti dosen pendampingnya siapa mulai sekarang UAD harus membibik dia nanti bisa jadi pemenang abidayat ini wah ini dosenya ini ini dosenya ini bisa ini jadi kalau kadang dosenya itu kan ada yang mohon maaf ya oh apa wawasannya luas sekali tapi ngomongnya digi jadi ketika lomba itu makanya sebagai judul saya tanya 3 kalimat jawabannya iya pak terus nyatain pak gak ada gitu ya nah gimana emang gitu padahal teori nya kalau dalam urlap ditanya 1 kata jawab 10 kata ya tanya 2 kata jawab 20 kata kalau perlu jawabannya kita berhenti karena diundikan stop maka berhenti itu makanya dipilih dosen-dosen yang selain punya kompetensi tapi kalau tampil di kompetisi dia punya keuangan jadi yang dosen pendampingnya demikian juga Ormawa ya saya sih menyarankan KUAD misalnya ketua tim PPKnya jangan ketua Ormawanya karena ada peluang ketua Ormawanya itu nanti ketika timnya lolos, dia juga lolos maka yang menghadapi itu ketuanya, kalau yang menghadapi itu angbotang, 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 angbotang itu cara bicaranya beda saya kemarin berbicara-bicara saya tanya, oh ini bukan ketuanya ketuanya karena menjadi ketua timnya emang ini kan sebenarnya tapi boleh ketua tim, ketua Ormawanya ketua timnya boleh gak masalah, tapi kalau disitu ada pengurus Ormawanya yang cepat tidak kalah dengan ketuanya waktunya justru lebih energi dia jadikan ketua timnya karena kan buka pak, satu presentasi jadi yang dibilih itu ketuanya kan ini harusnya mau berpresentasi bagus karena nanti seleksi setelah lolos seleksi administrasi yang kedua seleksi presentasi kita kita undang Zoom ketua-ketuanya dia presentasikan itu sudah dipertimbangkan sejak sekarang itu kalau kita mau di semua titik kita umbul ini umbul, ini umbul, ini umbul, ini umbul sejak sekarang dipertimbangkan oke next ke dua, berikutnya top A ini ya, smart ini ya dihasilkannya, diterapkannya minimal satu ide yang smart ini di masa kakak terevaluasinya efisiensi kita smart ini adanya perbaikan smart farming ya terdapat minimal satu kelompok petani yang penerapan ini adanya peningkatan produktivitas usaha kalau ini lima, berarti tujuh karena yang enam dan tujuh itu selalu like happy semua topik yang soft skill sama kapasitas ya, silahkan pilih ini ini kemarin yang sedang kita cari ini smart farming ini kan banyak ya bisa nggak menggunakan teknologi tepat guna gitu kan nah, misalnya teknologi paman dan lain-lain itu bagus sekali bermain di sini ya, nanti sama cara buat tujuhnya selesainnya next berikutnya sekolah perempuan tahun ini ada perubahan sedikit arahnya ya satu, kurikulum itu tetap menjadi kata kunci namanya sekolah ya, kemarin ada program yang sekolah perempuan ditanya mana kurikulumnya masih ada yang imun jadi harus buat kurikulum dulu kurikulum sekolah perempuan ya, ada struktur pengurusnya kepala sekolahnya siapa? ini sekolah perempuan kepala sekolahnya laki-laki boleh aja apa pak tapi lama-lama itu laki-laki ya, ini kepala sekolah ya, yang biasanya halo, sekarang jadi hai itu nggak risiko ya nah hati-hati ya dilaksanakan pembelajaran di sekolah perempuan minimal sekian rombongan belajar ya, selama program berjalan minimal 10-16 pertemuan pembelajarannya ya lalu dihasilkannya meningkatan pengetahuan sikap, kekerampilan dan seterusnya jadi tahun ini nanti target kita itu April sudah mulai jadi April awal mengumuman pendanaan April sudah jalan hingga April, Mei, Juli, Juli Agustus lah ya selesai maka September-September itu persiapannya nanti hal bidayanya untuk awal ya kalau diawalkan kalau kemarin kan dari tahun pusat ya itu silahkan diambil ya nanti di sasar yang sekolah perempuan silahkan yang berminat di sini next berikutnya desa atau keluruan digital nah sama ini dengan yang lalu ya jadi bagaimana layanan publik di desa atau keluruan itu berubah dari manual ke digital ini harus semuanya silahkan yang mau ya nanti di pilih maka di sini nanti juga harus ada di judul itu kata-kata desa apa digitalnya seperti apa next berikutnya lima sanggar tani muda ya sanggar tani muda ini terbentuknya sanggar tani muda berarti ada susunan ke pengurusan sanggar tani muda jadi anak petani yang mau jadi petani dia berkumpul ya anak-anak muda itu menjadi sanggar tani muda apanya begitu kan nah nanti silahkan isi ya jadi nanti salah satu luarannya menghasilkan itu susunan ke pengurusan itu sampai dihasilkannya ya petani-petani muda yang produktif gitu kan next berikutnya yang ke-6 kampung konservasi toga ya perlaksanannya penutupan potensi jadi nanti dianalisis dulu potensi biodiversitas tumbuhan obat di desa itu jadi jangan sampai memilih desa yang gak punya lahan nanti pot pot itu gak begitu maksimal maka dipilih desa yang punya lahan ya untuk bisa mengembangkan konservasi tumbuhan obatnya itu jadi dicari desa yang punya satu keunggulan taraman obat yang disitu ada yang di tempat lain gak ada itu dicari nanti coba nanti ya dengan ada menyebar info atau kemudian mencari informasi di internet dan sebagainya adanya beberapa kawasan konservasi biodiversitas dibangun disitu disiapkan disitu lalu kemudian bisa mengarah ke ekonomi produktif ya terbentuknya tetap cafe jamu tetapi cafe jamunya itu kalau bisa tidak di desanya cafe jamunya itu dibawa kemana ke kampusnya atau ke pinggir kota karena cafe jamu di desa itu wah gak maksimal kafenya berarti jamunya juga kalau desa biasanya dirogratisan gitu ya nah berubah-ubah gitu loh ya berbentuknya next berikutnya 7 rumah sampah digital nah ini ya silahkan oke minimal sebanyak 10% dari total kepala keluarga di sasaran sudah menjadi nasabah dari rumah sampah digital next berikutnya desa kekurangan sehat ini aranya pada gizi kosianlu ya lalu PHPS ya gerakan jamban sehat dan sebagainya ya ibu dan bayi ada suruhnya ada suruhnya sembilan desa kekurangan cerdas ini masih seperti yang dulu literasi ya silahkan yang bahasa-bahasa perusahaan perusahaan mengambil disini ya yang literasi kocok literasi ya bagus ini kalau mau nah ya next berikutnya kampung iklim nah dicari ya kampung yang kemudian disana itu potensi mitigasi rencananya tinggi atau potensi rencananya tinggi atau kemudian di Jogja mungkin ya pemerintahnya sudah menetapkan desa-desa tertentu sebagai kampung iklim itu bisa kita full update jadi kita tidak menyebut ini sebagai kampung iklim tapi memang sudah ada dasarnya penutapan sejauh oleh pemerintahnya misalnya itu lebih bagus next berikutnya desa terkeluaran maritim yang namanya jam maritim berarti pidir pangker melayan ya di tengah kota Jogja pun desa maritim ya kan memangnya sponblock jadi ini tolong dipilih desa yang dihir pantai yang asik jadi kalau di situ banyak pemerintim nanti komerannya senang ya kan next berikutnya desa seni dan budaya yang baru ya yang baru kita baca satu dilakukan minimal dua paket intervensi untuk mengembangkan potensi seni budaya yang menjadi unggulan desa jadi di desa itu sudah ada potensi seninya nanti kemudian kita yang sudah jangan sampai program ini mengadakan menghasilkan sesuatu karya seni baru disini tapi yang sudah ada potensinya yang nanti yang dipilih yang kedua kemudian terlaksanya budaya adanya peningkatan berapa dan supaya silahkan kata kunyinya yang nomor satu berikutnya yang empat belas desa olahraga ya desa olahraga silahkan ya atlet-atlet olahraga kalau bisa desa itu memang ada bibit atlet yang potensial syukur nanti di pendabuhan di desa itu sudah ada atlet apakah ya minim 17-an khususan lah setelah 17-an khususan ya next berikutnya ya desa wisata ini silahkan desa wisata nih banyak sekali jadi intinya bahwa kita ditemukan potensi disitu agar sumber apa wisata yang belum maksimal waktu kita datangin kita coba bantu masyarakat yang di garam ya terakhir topik bebas ini masih bebas seperti yang dulu tapi rambu-rambunya arahkan ke SDF arahkan ke SDF sumber daya manusia ya arahkan ke pemuatan kelembagaan kelembagaan apa biasanya arahkan ke embryo yang berlanjutan bisa juga ke peningkatan kompetensi soft skill atau dan sebagainya hormonnya tapi kalau saran saya topik bebas ini nanti harus ada satu minimal dari sini ya sasaran pertama yang diharapkan adalah SDF ya jadi programnya itu sumber daya manusia next berikutnya mungkin ini ya saya kira hormon berkarya bisa berdaya wadah jaya gitu ya nah silahkan nanti kami lama di program ini sekian itu terima kasih sedangkan kalau nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan terima kasih terima kasih terima kasih memperlukan atas pemberian sosialisasinya mohon izin menambahkan sedikit kepada operator untuk sesuatu selainnya mau dikumpulkan setelah ini nanti akan ada sesi tanya jawab baik sambil menunggu PPT-nya mohon izin saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan sistem pengembangan pola PPK Ormawai yang sudah kami siapkan sebelumnya di tahun-tahun beberapa tahun ini kami sudah membuat beberapa konsep pola pengembangan yang terkait dengan perkembangan nanti mohon teman-teman juga bisa bisa mengambil ini atau bisa memodifikasinya agar bisa menjadi baik lagi lanjut saya selanjutnya baik ternyata ini ada sedikit perubahan ya tadi terkait dengan pengurusul program ya intinya kalau yang disini untuk jumlah sub-proposal tahun lalu ke-14 ternyata sekarang bertanggung menjadi 16 jadi ada peluang yang lebih banyak seperti itu nah kemudian masih sama ya berjumlah 15 mahasiswa masih dan masih sama juga tahun kemarin juga minimal ada dua prodi minimal jadi misalnya ada 14 yang satunya prodi lain juga masih lolos kebetulan kami ada yang seperti itu jadi kalau bisa sebaiknya ada kolaborasi dengan prodi lain lain khususnya yang terkait yang HMPS karena beberapa juga banyak yang lolos teman-teman di HMPS ini nah nanti bagaimana nih bu ternyata kami perlu nih perlu ada kolaborasi dengan HMPS yang lainnya nanti ada pendampingan lebih lanjut biasanya kami rolling ya antara HMPS 1 dengan yang lainnya seperti lanjut baik untuk tempat kegiatan kalau tahun lalu sama-masih sama jadi radiusnya itu 100 km teman-teman jadi tidak terlalu jauh ya ini masih sama ternyata tidak ada perubahan dan perlu diperhatikan juga ketika pemerintah tempat apa karena nanti programnya berjalan sekitar 4-6 bulan jadi pada masa kuliah dan jadi harapannya jangan sampai nanti ada alasan tidak masuk kuliah karena PPK awas jadi harapannya teman-teman ini kan peningkatkan kapasitas ya kapasitas hormawanya baik bagaimana bisa membagi waktu dengan baik harapannya seperti itu jadi kalau bisa jangan terlalu jauh kalau bisa kalau ternyata yang hutang-hutang kan jauh bu ya monggo nanti bisa dipikirkan bagaimana caranya agar tidak mengganggu berkumpulian seperti itu dan untuk program ini bisa direkognisi ke KKN ya tahun kemarin di tahun ini di KKN dan beberapa mata kuliah prodi masing-masing ada yang direkognisi juga di kewereusahaan dan lain sebagainya seperti itu lanjut nah fokus pengembangannya ini yang coba kami terapkan yang pertama bisa merintis merintis itu kan sesuatu yang belum ada menjadi ada ya yang kedua adalah modifikasi sudah ada kemudian diperbaiki misalnya saja sudah ada suatu desa yang memiliki berbagai macam paguyugan tetapi belum menjadi desa budaya kemudian teman-teman menginisiasi agar bisa menjadi desa budaya seperti apa nah ini kan sudah ada tapi diperbaikannya nah biasanya di desa-desa itu ya khusus dari Jogja KK itu banyak sekali paguyugan tetapi belum ada legalitasnya ya ini nanti perlu diurus seperti itu ya kemudian ada juga terkait dengan peperdayaan masyarakat ini jelas ya jadi kalau untuk pola fokus pengembangan harus ada masyarakat yang berdaya atau meningkat bisa pengetahuannya bisa pendapatannya dan lain sebagainya jadi poin ketiga keempat ini memang kami wajibkan ada apapun topiknya apapun temanya kalau ada peningkatan pendapatan itu biasanya akan menjadi lebih bagus dibandingkan dengan proposal-proposal yang lainnya nah ini terkait legalitas ini juga perlu diurus ya kalau nanti ternyata ada beda desa budaya mungkin nanti Bu Heni ya nah Bu Heni biasanya kan di beberapa paguyugan desa belum ada NIK nah mungkin bisa diurus kenapa harus ada NIK karena dana keistimewaan Yogyakarta sangat besar dan hanya bisa dikucutkan kepada paguyugan yang sudah memiliki NIK NIK itu nomor induksinya seperti itu kemudian kalau nanti mau ada usaha makanan lalu apa legalitasnya pertama yang harus diuruskan adalah NIB kalau sudah punya NIB baru bisa ada PIFT setelah PIFT baru bisa mengurus mobil halal jadi apapun itu ada legalitasnya bahkan kemarin ini ada terkait dengan kerajinan pun ada legalitasnya saya agak lupa namanya apa tapi teman-teman seperti cashcraft itu ada untuk legalitasnya kemudian yang enam ada perluasan kerjasama nah perluasan kerjasama ini nanti harapannya teman-teman itu melakukan kerjasama dengan mitra-mitra baik yang skalanya lokal maupun nasional lokal yang bagaimana misalnya dinas dinas budaya dinas pariwisata dinas kehutanan kemudian kalau yang terkait nasional yang mungkin CV-CV seperti itu kemudian ada terkait dengan keberlanjutan program nah untuk keberlanjutan program ini sudah kami konsep bahwa keberlanjutan program ini bisa dilakukan dosen dengan mahasiswa dengan skema pembiayaan di RPPM jadi harapannya ada teman-teman yang kemarin sudah lolos itu kemudian mengajukan lagi jadi nanti ada namanya hibah mulitahun seperti itu lanjut nah yang suksesnya apa baik pertama yaitu permasalahan bisa permasalahan yang mendesak masalahan yang mendesak yaitu ada masalah tentang sampah sampah teman-teman kan sudah tahu ya bantul itu sekarang sudah krisis tentang pembuangan sampah khususnya di TPST diungan ya sampai dari Batu itu mau meluncurkan program yang namanya bantul bersama bantul bersih sampah dimana UAD juga sudah menjadi salah satu perguruan ini yang bekerjasama untuk mengurus tentang masalah sampah ini kan mendesak kemudian apalagi ini misalnya ada KDFT KDFT bisa masuknya ke sekolah perempuan orang-orang yang mengalami KDFT atau misalnya keterasaan seksual itu belum ada lembaga yang mereka tahu kita harus kemana nih kalau kasus KDFT kita harus bagaimana mengadu ke siapa kemudian nanti pemulihan sikisnya mereka bagaimana termasuk juga yang keterasaan seksual apalagi juga masih ada disini juga mulai ada kasus penculikan mulai banyak dari beberapa daerah mungkin ini perlu teman-teman dihukum bisa masuk ke sini criminal juga tentang KDFT dan lain sebagainya kemudian yang kedua itu potensi yang belum dikembangkan jadi selain ada masalah tadi teman-teman bisa mengambil daerah yang punya potensi contoh misalnya daerah-daerah di sekitar KDFT itu kan daerah Kerajaan Matra Islam yang dimana dia punya potensi nah itu dikembangkan bisa atau misalnya daerah-daerah yang punya potensi tadi terkait dengan lingkungan tadi ada di daerah Kuta Mangrove Kuta Mangrove itu dulu juga pernah dipakai oleh KUAD untuk pengabdian disana mungkin teman-teman ada bisa untuk mengembangkan disana jadi Mangrove disana baru hanya sebatas pengembangan dan untuk menjadi daerah wisata juga masih belum ya khususnya di dekat pantai apa ya saya agak lupa pantai samas yang beda dengan yang Mangrove yang agak ke arah sana itu masih disana ini kemudian yang program menjawab penasaran dan terukur jadi ada program kemudian masalah nyapa dan bisa terukur terukurnya itu bisa berkaitan dengan peningkatan atau dengan luaran-luaran teman-teman tadi ya jadi tadi sudah ada indikatornya jadi kalau untuk program ini menjawab penasaran dan terukur itu tadi nanti lihatnya di indikator yang sudah propangin jelaskan kemudian ada juga terkait dengan oke terbanyak luaran tambahan nah luaran tambahan ini ini nanti juga masuk ke dalam penilaian di peningkatan kapasitas Ormawa jadi apa saja sih luaran pengabian untuk PPK Ormawa ini jadi luarannya itu banyak teman-teman ya satu ada yang namanya publikasi artikel di jurnal dua publikasi di media masyarakat tiga ada terkait dengan buku yang ber-SBN dan ber-KI empat ada video kegiatan dan lain sebagainya jadi harus ada luaran bahkan ada juga yang ada produk ikhteknya penerapan ikhteknya mungkin nanti bisa dipakankan seperti itu harapannya ya ke depannya oke kemudian nomor lima ini juga penting adanya dokumentasi bersama fitra jadi nanti kalau buat proposal itu betul-betul kalian sudah datang ke lokasinya sudah melakukan wawancara dan didukung oleh bukti bahwa kalian sudah melakukan yang namanya observasi awal jadi bukan mengarah mengada-ngada tapi ada buktinya nah ini penting sekali dokumentasi bersama fitra jangan lupa memakai almamata itu ada di bagian dahuluan kemudian terkait dengan keberanjutan program ya nanti tadi terkait dengan kebicaraan dari Badi sendiri kemudian bagaimana nanti Ormawa itu akan melanjutkan programnya itu juga dijelaskan di dalam proposal jadi gimana sih Ormawa bisa melanjutkan program oh berarti nanti ada yang namanya kadarisasi seperti itu nah nanti juga ada biasanya di bagian proposal itu ada seperti apa ya CV kurung fitnya terkait dengan Ormawa nanti tolong ditonjolkan prestasi Ormawanya apa saja yang terkait dengan judul kalau bisa misalnya oh kemarin menang abdi daya oh kemarin kami menangnya di PKN pengabdian boleh-boleh jadi ada PKN dengan pengabdian oh atau kami sudah pernah melakukan pengabdian di beberapa tempat ini boleh dijelaskan sebagai prestasi capaian teman-teman yang terkait di bidang pengabdian kemudian juga ada terkait proposal yaitu biodata ketua dan pendamping pengabdian mohon Bapak Ibu untuk pendamping pengabdian ini ada from nanti terkait dengan penelitian itu biasanya diganti dengan kegiatan pendampingan pengabdian jadi misalnya Bapak Ibu sudah pernah menjadi DPL PKN Bapak Ibu Bapak Ibu sudah pernah memenangkan hibah program pengabdian misalnya KKN PPM program kemintaan masyarakat dan lain sebagainya yang terkait dengan pengabdian ini mohon ditonjolkan karena juga masuk ke dalam penilaian yang terkait yang terkait yang pertama nantinya ada kegiatan sosialisasi kegiatan dan penyeluhan di masyarakat itu wajib kemudian ada peningkatan kapasitas anggota dan mampu kormawak ini siapa yang melakukan ini yang melakukan adalah teman-teman Ormawak dimana melatih teman-teman juga untuk peningkatan kapasitas jadi kalau di PPK Ormawak ini ada tim yang diselaskan misalnya timnya 15 nah Ormawak ini berdiri sendiri jadi besok kalau mendapatkan penghargaan Ormawak maju dengan nama Ormawak dan PPK maju dengan nama timnya jadi peran Ormawak dimana peran Ormawak disini yang bisa melakukan mempersiapkan teman-teman yang akan terjun di pelatih di pengabdian kemudian bisa juga sebagai monitoring kemudian juga bisa sebagai sarana atau tempat buat teman-teman untuk apa ya seperti berkolaborasi dengan PKR lainnya seperti itu jadi peran Ormawak ada yang perlu diperhatikan disini karena kemarin ternyata di peran Ormawak ini UAD belum terlihat jadi mohon di tahu ini teman-teman Ormawak kalau bisa dipisahkan biasanya kan ada ada demisioner dan lain sebagainya itu bisa masuk ke dalam tim Ormawak yang akan memonitoring teman-teman sekarang bisa ada-ada nih yang menang di abidaya sudah ada yang masih PPK Ormawak tahun lalu atau PHP 2D atau P3D dan sebagainya bisa masuk ke ini kemudian baru setelah ada pelatihan dari kakak-kakak tadi yang di Ormawak tadi bisa melakukan pelatihan-pelatihan kegiatan jadi pelatihan bedanya apa sih penyeluhan sama pelatihan kalau penyeluhan kan sosialisasi misalnya nih ibu mau sosialisasi tentang sampah sampah itu harusnya dipilah dulu seperti itu kalau pelatihan ada actionnya bagaimana menyeluh sampah sampai menjadi beberapa produk olahan sampah misalnya buat piket misalnya buat pupuk dan lain sebagainya ini masuk ke dalam pelatihan kegiatan bisa dilanjut ada penerapan IPTEC kalau kemarin belum kami wajibkan tapi untuk saat ini sepertinya akan mencoba diwajibkan jadi kebetulan kemarin yang bisa dibilang agak kurang bagus nilainya karena saingan di kelas itu adalah teman-teman yang penerapan IPTECnya ada jadi harapannya nanti bagaimana caranya ada penerapan teknologinya entah kalian buat media pembelajaran entah buat aplikasi entah buat teknologi sederhana gimana caranya harus ada sentuhan teknologinya kemudian yang paling berapa kan nanti ada pengguluran produk jadi hasil dari pengabdian teman-teman nanti bisa digelar produk ada yang pengguluran produknya mungkin kalau budaya berarti pengguluran budaya kalau yang kaitan dengan desa usaha berarti nanti misalnya ada bazar mungkin seperti itu bisa dilanjut nah loka kari hasil ini apa loka kari hasil banyak jenisnya teman-teman bisa mengadakan salah sehat bisa mengadakan seminar tujuannya apa tujuannya agar pengabdian teman-teman yang dilakukan di desa itu bisa bermanfaat oleh orang banyak masyarakat puas jadi nanti bisa mengulai seminar nasional ya kemarin dari UKM Ramuka sudah menyelenggarakan sarasaihan budaya tingkat internasional ya Bu Yosi ya sudah banyak pembantu di UKM Ramuka jadi bisa terus negara internasional kemudian juga kemarin yang informasi kalau tidak salah juga tingkat internasional jadi harapannya apa yang kita punya bisa bermanfaat masyarakat puas karena sistem dari proposal yang kemarin di buku panduannya itu menjelaskan bahwa pengabdian teman-teman ini ya itu harus dibuat jalankan 2 tahun ke depan sampai 3 tahun ke depan harus ada perluasan kebermanfaatan di masyarakat nah ini tadi sudah saya sampaikan harus ada menjalankan bersama dengan ITRA sekolokal nasional dan internasional nah ini yang internasional ini tentu perlu peran dari bapak ibu dosen ya nanti bisa bekerjasama dengan universitas-universitas di Malaysia Thailand Filipina yang sudah berperintah dengan UAD kemudian ada fokus untuk diskusun terkait kebelajaran program ini harus ada ya ini dengan siapa ini dengan pemerintah setempat kalau tadi misalnya ada KWT berarti KWT pemerintah kemudian teman-teman mahasiswa kemudian dari UAD ke depannya mau seperti apa jadi ada FPD selanjutnya oke akhirnya sudah habis terima kasih teman-teman atas waktunya untuk yang saat ini yaitu adalah sesi tanya jawab mumpung Prof Parmin ada di sini dan hadir mungkin ada beberapa yang masih mengganja mungkin masih bingung tapi ada terkait dengan temanya bebas bebas pilihannya itu bagaimana Prof kemudian di dekatannya apa mungkin ada yang yang bertanya ya silahkan oh enggak oh puheni dulu baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof Parmin dan Bu I sampaikan pemotaran yang sangat jelas sehingga membuat kamu semakin terpacu saya jadi siswa tadi pak alamu nes sekarang mengajar di sini dan saya di dunia seni pak ya dulu saya dari FBS seni tadi nah terkait dengan rencana kami ini sebenarnya proposal sudah kami siapkan tahun lalu pak tapi ada miskomunikasi sehingga ada keterlambatan submit dari anak-anak kami mungkin semoga rejekinya di tahun ini nah untuk mitra kami sudah siap pak jadi mitra kami itu memang desa ritisan budaya dan tahun ini akan akreditasi desa budaya nah kalau tadi Bu Is menyampaikan dari PPK orang mawa menjadi multi tahun saya jadi kebalik saya sudah multi tahun dan akan dilanjutkan dengan PPK orang mawa dan kegiatan yang lain sehingga untuk desa insalto siap etika juga sudah ada nah yang mau saya tanyakan pak di dalam indikatornya itu kan ada sekitar 4 tadi salah satunya adalah ini indikator utamanya adalah pelestarian seni dan budaya tapi di indikator bawahnya itu adalah peningkatan pendapatan pak nah ini kan sependek pengetahuan saya jadi kontradiktif sementara mitra dalam seni budaya itu kan non-produktif nah itu bagaimana pak apakah memang kami harus membuat sesuatu sampai dijual kan seperti itu sementara projek atau indikator utamanya adalah telestarikannya seni budaya ini sudah ditampilkan di nomor 3 peningkatan pendapatan masyarakat untuk yang indikator 1, 2, dan 4 insyaallah sudah kami pahami gitu ya pak untuk yang nomor 3 seperti apa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik salah satu penanya lagi nanti biar bisa naksikan yang belakang yang belakang selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Suwarno Dari bahasa dasar Suwara Terima kasih Pada pembahaman yang telah melalui Pertanyaannya adalah Tadi disampaikan Tentang kemandirian panahan di desa Apakah ada hubungannya Dengan panggilan negeri Panggilan negerinya tiap tahun Meningkat sekarang 7500 Dengan kemandirian panahan Pertanyaannya memenuhi Pertanyaan luar negerinya Jika Bisa bagaimana karena Pertanyaan luar negerinya ada dampak positif Dan negatifnya Terima kasih Ya maksudnya ini ya Jadi Ini yang pertama Ini potensial suara Kayaknya suaminya Pemandangnya juga senang Jadi yang pertama Yang memang Jadi Sebenarnya Yang ini Seni nih Desa seni Dan budaya Kelurahan seni Atau kelurahan budaya itu Arahnya sebenarnya Satu yang paling penting Di desa itu Ada potensi seni Yang selama ini Kurang maksimal Terus dengan datanya kita ini Ya kita dengan dana yang Sekedarnya 40 atau berapa Terus kemudian dengan tenaga yang terbatas Waktu yang terbatas Memang tidak mungkin akan memasukkan Sesuatu yang wah Tapi setidak-tidaknya Nah potensi itu kemudian Bisa Garap Sehingga yang kecil tadi menjadi lebih besar Itu harapannya Nah ketika itu menjadi lebih besar Walaupun tidak besar sekali ya Lebih besar potensi seni Tergarap Nah harapannya itu bisa menjadi Atraksi Ya atraksi Yang menjadikan Orang datang ke situ Sebenarnya Jadi yang namanya Peningkatan pendapatan itu Sifatnya Tidak sampai pada ukuran rupiah berapa Ya berpotensi Ya berpotensi Makanya dalam program MPK Orang-orangnya nanti Ada aktivitas Yang menampilkan Potensi seni budayanya itu Menjadi atraksi Menjadi atraksi Yang kemudian Bisa dinikmati Oleh Orang yang datang ke situ Gitu ya Apakah itu Apa Orang-orang di sekitarnya Desa sekitar ya Gak pun disebut dengan Wisatawan atau kuris Tapi setidaknya Ada orang lain lah Yang datang ke situ Menikmati atraksinya Gitu kan Nah dari situ Nanti kemudian Ada kota amal Berarti kan gitu lah ya Nah Harapannya begitu sih ya Ada Ya kalau Biasanya begini Di dalam seni budaya itu Memang betul Saya sepakat Seni budaya itu Tidak Kemudian profit Oriented ya Nah Tetapi efek dari orang Datang ke situ Mulai lah Ada yang jual Pecel Jual Es Gitu lah Atau yang tadinya Apa Seki membeli Warung-warung Sekitar situ Menjadi ada yang beli Itu sebenarnya Jadi kadang potensi Pendapatan itu Tidak langsung pada Aspek seninya Efeknya Nah itu ya Kemudian nanti Dirancang kegiatannya Sampai Kesana ya Jadi tidak sekedar Potensi yang ada itu Kita maksimalkan Ya tetapi sampai pada Menjadikan minimal itu Menjadi atraksi Atraksi yang bisa dimensi Oleh orang lain Sehingga efeknya Seperti tadi Gitu ya Terus yang berikutnya Tadi yang Kemandirian pangan itu Itu cita-cita besar Sebenarnya Pak Tetapi tidak Tidaklah kemudian Bisa dicapai dalam Kurum wakum Dan program Ya PPK itu Yang memang Kan kecil ya Dari sisi konteks Soalnya pada konsep Kemandirian pangan Tapi setidaknya begini Pak Sebenarnya Di PPK Ormah ini Penekanan kita itu Pada aktivitas masyarakatnya itu Setelah Ada Kompetensi Soft skill Kapasitas itu Bagus gitu Ya Nah Ke masyarakatnya Harapannya minimal Gini Pak Jadi yang tadinya Misalnya Tanaman-tanaman Yang namanya Organik itu Tidak menjadi Sesuatu yang Dikenal oleh masyarakat Di sana Menjadi dikenal Sudah menjadi Dibudayakan Ya Dibudayakan Menanam Tanaman-tanaman Organik Maka kita tidak perlu Semua masyarakat Di situ bermain Di situ Mungkin kita siapa Ada lalan Percontohan Itu saja Karena kita kan Programnya Tidak begitu besar Dari sisi jalan dan waktu Jadi ada Lokasinya Percontohan Untuk kemudian Butuh sayur Ada sayur Bukti tomat Ada tomat Butuh Butuh Cabai Ada cabai Tapi Tidak Bukti tomat Tidak 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 Mungkin berbagai Pengalaman Buhani Kebetulan Saya dan Buhera Juga mengembangkan Di kota Jadi kami Mengemas Paket pusata Namanya Haritek Traks Jadi Haritek Traks Jadi kita itu Mengunjungi Wisata Perjalanan Jadi datang Ke pengrajin Ada pengrajin Lampon Ada pengrajin Keris Ada pengrajin Perak Dan lain sebagainya Kemudian Mereka setelah Kita ajak jalan-jalan Mereka kita bawa Ke pendopo Nah Di pendopo itulah Berbagai macam Kesenian Itu dikantaskan Setelah itu Apa Setelah itu Kudapangnya Itu mengambil Makanan-makanan Khas Kerajaan Salah satunya Kue Kumbang-kumbang Seperti itu Jadi mungkin Nanti bisa dibuat Paket wisata Mungkin Paket wisata Mungkin Di sana ada Petilasan Atau Situs Atau apa Mungkin bisa Ditiru Kosannya Seperti itu Misalnya Itu sama Seperti itu Sebenarnya Kan Tampilkan Dikawa Kumbang Tapi Bisa Sudah Oke Itu Jadi Makan Satu Satu Desa Tadi Pak Pak Menyampaikan Tidak Boleh Double Jadi Tahun ini Biar Yang sedih Dulu Nanti Kalau Memang Bagus Tahun Depan Bisa Yang Boleh Kan Probe Begitu Jadi Tahun ini Sedihnya Dulu Besok Tadi 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 Tanya Tanya Pak Itu Di sana Mereka Siap Lahan 76 Di Kelola Hwadis Sudah Siap Karena Itu Tahun Berapa Iya Sudah Siap Kalau Misalnya Sengi Mungkin Bisa Mereka Siap Untuk Menampilkan Tiap Minggu Routine Tampilan Dari Desa Mereka Sejak Asal Yaitu Dibantu SDM Dari Kita Wadi Mungkin Itu Yang Bisa Dibikirkan Jangka Dekat Paket Wisata Perjalanan 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 Kemudian Tari Tari Dan Seperti Mungkin Ada Tanya Yang Ingin Silahkan Tanya Bajuan Pertama Nama saya Tegelus Mana saya Dari Ormawah Melantikan Melalui Komunitas Jadi Kami Pada Donor Sudah Dikuti Dari PPK Ormawas Namun Memang Belum Resikinya Namun Adanya Diskreten Kontinuitas Dari 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 Pada Hari Ini Dan Besok Kami Taukan Pelatihan Terhadap Baby Bum Karena Orientasinya Sudah Berubah Tadi Terkadang Kemampuan Individu Sekiranya Apa Kami Boleh Mengajukan Sama Lagi Seperti Tengah Lalu Atau Mungkin Ada Pembaharuan Dalam Tema Dan Salah Satu Dari 16 Bidang Tadi Baga Tau Seperti Apa Sehingga Kami Bisa Lelos Ke Hadidaya Kedepannya Itu Oke Terima Mas Mungkin Bisa Dicertakan Terlebih dahulu Tahun Kemarin Memajukan Diterima Apa Dengan Judul Apa Jadi Pada Itu Kami Ngedekin Yang Interpreter Tentang Desa Berusaha Jadi Disana Ada Komunitas Lahan Cabai Besar Namun Tidak Dikelola Dengan Baik Karena Hanya Jual Barang Tengah Saja Sehingga Kami Berpikir Untuk Buat Suatu Bahan Jadi Makanan Atau Yang Instan Berupa Dari Bahan Cabai Kami Sambal Garong Dan Kemudian Kami Sambal Perhatian Dengan Bersambing Kami Ibu Ayati Dari Penyikah Fisika Jadi Sampai Sejauh Ini Kami Sudah Buat Barang Tari Untuk Dijual Dan Mungkin Kami Ingin Jadikan Itu Sebagai Produk Di Sekolah Ketaharan Perempuan Jadi Perempuan Bagaimana Berdaya Dan Kasus Kekerasan Itu Banyak Mungkin Itu Kalau Dari Saya Ya Jadi Ini Ada Pengalaman Tahun Lalu Itu Proposal Yang Masuk Ke Kirmal Itu 2300 2300 Itu Yang Lolos Seleksi Administrasi Itu Kira-kira Hanya 1200 Separohnya Kenapa Separohnya Itu Tidak Lolos Seleksi Administrasi Salah Satu Temuan Paling Utama Adalah Indikator Tahun Lalu Indikator Sudah Ada Di Tabel Tapi Di Beberapa Proposal Indikator Berbeda Dengan Indikator Dipanduan Kenapa Itu Terjadi Karena Ternyata Setelah Diterusuri Itu Proposal Stok Tahun Sebelumnya Yaitu Era PHB 2D Era Wiradesa Era P3D Stok Lama Sudah Dibuat Ya kan Lalu Dihusulkan Dalam Skema PPK Ormawa Nah Makanya Narasi Ceritanya Radio Ini kan Orang Wiradesa Orang P3D Orang PHB 2D Begitu Dian Proposal Ini gaya PHB 2D Ini gaya Wiradesa Ini gaya P3D Karena itu Kemudian Tidak lolos Administrasi Jadi tidak Diseleksi Kontennya Nah Oleh karena itu Menurut saya Yang sudah punya Proposal Kemarin Kemarin Yang kemudian Yang kemudian Misalnya Kemarin Belum Lolos Masih punya Stock Proposalnya Silahkan Saya Ditinggal Lagi Proposalnya Tetapi Kita Membuka Diri Seperti tadi Disarankan Jadi Jadi yang Hukum Memang Ideanya Kalau Mahasiswa Hukum Itu Mengambil Topik-topik Yang ada Edukasi Berkaitan dengan Bidang hukum Misalnya Di dalam program-program ini Bisa Sekolah perempuan Apalagi Di Di Maritim Itu Pesisi Pesisi Itu Orangnya Konon Certanya Emosional Gitu Kemudian Kalau ada Turan Sulit Sekali Mereka Kerapang Lalu Kemudian Dan Itu Tidak Bisa Masih Hukum Masuk Situ Jadi Coba Diambil Sisi Sisi Yang Paling Mungkin Masih Hukum Walaupun Tadi Kalau Paling Tepat Masih Hukum Sekolah Pemuan Walaupun Di Dalam Nanti Kan Bisa Terkait Dengan Kurikulum Yang Adobonya Dengan Regulasi Regulasi Hukum Tadi Sekarang Sekolah Perempuan Yang Sangat Seksi Adalah Satu Desa Itu Desa Yang Paling Banyak Data Yang Ditemukan Penyetok Misalnya Wanita Wanita Ma'anya Ma'anya Saya Saya Tahu Saya Ternah Tentu Bahasa Segera Bahasa Siapa Sih Itu Malam Merk Obat Jadi Itu Bisa Itu Kalau Ada Yang Tersebut Misalnya Kalau Survei Survei Kita Program Program Seperti Itu Yang Terkenal Indramayu Stok Stok Internasional Itu Terus Ada Disana Itu Ada Satu Desa Terkenal Disitu Budaya Terkenal Itu Bisa Jadi Sasaran PPK Ormawa Sekalian Kita Masuk Kesana Ke Desanya Mas Ngomong Apa PPK Ormawa Bukan Pasti Yang TKI Perempuan Yang Paling Banyak Di Sebuah Desa Di Sekitar Kita Yang Paling Banyak TKI Dari Yang Ketiga Yang Angka Perceraian Tinggi Yang Keempat Angka Kekerasan Terhadap Perempuannya Juga Tinggi Kemudian Jondalnya Paling Banyak Itu Yang Menarik Mas Itu Orang Hukum Daripada Murus Siapa Tadi Wira Usaha Apa Tadi Jadi Awalnya Itu Kita Mencoba Untuk Apa Misalnya Taman Jadi Misalnya Baya Dara Jadi Misal Aca Tadi Jadi Cabai Itu Permisalan Tadi Kan Permisalan Tapi Memang Jadi Jadi Awalnya Sekolah Ini Dalam Untuk Pelatihan Boleh Misalnya Budidaya Anak Kalau Mau Budidaya Masa Hukum Tapi Ganteng Mahasiswa Yang Adik Bonya Dengan Budidaya Apalagi Mahasiswa Teknologi Pangan Apalagi Biologi Jadi Caranya Gitu Kolaborasi Jadi Di PPK Armawa Itu Biasanya Memang Tidak Kuntas Hanya Dengan Satu Bidak Ilmu Dua Tidak Kuntas Tiga Tidak Kuntas Tiga Empat Kita Bisa Menyelesaikan Program Ini Dengan Empat Bidak Ilmu Kita Baru Tiga Cari Yang Dua Ganteng Anak Anak Dari Pergi Lain Tapi Masih Dari UAD Tidak Dari Perberandingi Tetangga Lalu Kemudian Yang Berikutnya Tolong Nanti Dindari Desa Yang Sama Sekalipun Desa Yang Sama Dambil UAD Dambil UGM Dambil UNY Gak Gak Masalah Itu Tapi Kalau Yang Terjadi Jangan Sampai Satu Perberandingi Mengambil Satu Desa Yang Sama Dua Topik Yang Berbeda Apa Gak Ada Desa Lain Itu Yang Kemudian Tolong Dindari Walaupun Desa Lain Mungkin Ada Kondisinya Seperti Ya Oke Saya Kira Itu Terima kasih Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Atas kesempatan Yang Dib Telah Diberikan Perkenalkan Nama Saya Nava Saya Dari HNPS Pendidikan Teologi Mohon Disini Tertanya Bapak Mungkin Ini Baru Terdengar Baru Bagi Kami Ormawa Kami Yang Sebelumnya Belum Pernah Menikuti BPK Ormawa Nah Ada Beberapa Yang Saya Tanyakan Mungkin Ini Basic Bagi Teman-teman Yang Sudah Dulu Pernah Ikut Tapi Ini Penting Bagi Kami Yang Belum Pernah Ikut Begitu Bapak Nah Yang Pertama Adalah Terkait Pemilihan Topik Proposal Nah Misal Kami Dari Himpunan Pendidikan Biologi Itu Apakah Dalam Memilih Topik Jodoh Harus Linier Dengan Jurusan Atau Dibebaskan Memilih Keenam Topik Tersebut Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Terkait Dengan Tadi kan Ada Kolaborasi Dengan Ormawa Jepang Ormawa Dualitas Prodi Blimal Dan Dua Katanya Berbeda Nah Apakah Prodi Tersebut Itu Sudah Ditetapkan Rasionya Misal 50 Dari Pendidikan Biologi 50 Dari Apakah Ada Ketentuan Seperti Itu Atau Tidak Sama Yang Terakhir Itu Desa Apa Terkait Desa Mitra Nah Berarti Tadi Setelah Saya Banyak Mendapatkan Informasi Disampaikan Desa Itu Berarti Diserahkan Kepada Kami Berhak Untuk Memilih Desa Tersebut Nah Mungkin Rincian Terkait Desa Yang Layak Untuk Diberi Itu Menutupi Perjelasan Lagi Begitu Bapak Sedihnya Tiga Pertanyaan Itu Saja Semoga Bisa Menjawab Pertanyaan Teman-teman Yang Belum Mengikuti Juga Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Ini Pentingnya Kegiatan Sosialisasi Awal Mematang Seperti Ini Karena Memang Permata Yang Kemarin Melaksanakan Sekarang Sudah Berlulus Tidak Melakukan Lagi Estafet Itu Sosialisasi Sepertinya Harus Berlulus Lakukan Yang Pertama Tadi Memilih Topik Misalnya Masjid Biologi Ada Masjid Yang Lain Sebenarnya Secara Normatif Boleh Memilih Ke 15 Topik Yang Ada Plus Yang 16 Tapi Kan 2 Topik Sendiri Boleh Semuanya Boleh Tidak Masalah Nah Tetapi Yang Dikawatirkan Adalah Kalau Nanti Semuanya Memilih Bebas Begitu Maka Yang Terjadi Adalah Trend 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 Kalau Trend Maka Adanya Ini Kan Generasi Set Ini Biasanya Trend Memilih Yang Apa Yang Lagi Populer Yang Mudah Yang Kadang Kadang Ya Pokoknya Enjo Enjo Maka Akan Tempul Di Satu Topik Tentu Misalnya Gitu Kan Nah Oleh Karena Itu Walaupun Boleh Memilih Bebas Topik Paling Bagus Ketuanya Dulu Oh Misalnya Toga Tadi Ya Konservasi Yang Toga Itu Biologi Cocok Jadi Ketuanya Dari Biologi Milinya Toga Gepas Ya Ketuanya Dari Hukum Misalnya Milinya Toga Biologi Sudah Misalnya Kalau Boleh Ya Karena Di hukum Ada Peran Biar Semu Pakai Toga Mungkin Gitu Kan Jadi Toganya Yang Dimasuk Toga Tangan Herbal Jamu Itu Cocok Biologi Makanya Nanti Ini Buanya Dengan Ketika Wawancara Itu Ketika Presentasi Saya Sebagai Itu Akan Tanya Baga Ini Jidurnya Toga Ya Ya Banyak Sebagai Ketua Iya Banyak Pro Di Apa Biologi Oh Sudah Selesai Tidak Cocok Berarti Ya Karena Pak Berarti Dia Memimpin Program Yang Memang Bidang Biomuansi Ketuanya Linear Dengan Topik Itu Penting Ya Kalau Di Pertimbangan Itu Yang Kedua Kalau Milik Toga Saya Biologi Tapi Toganya Yang Dimasuk Ini Saya Butuh Nanti Orientasinya Ke Cafe Jamu Kan Orang Biologi Tidak Tidak Cafe Misalnya Kan Itungan Itungan Benefitnya Seperti Apa Saya Butuh Orang Akutansi Cukup Akutansi Tidak Cukup Usahanya Butuh Apa Mahasiswa Yang Mampu Membranding Kegiatan Ini Kemasarannya Dan Saya Butuh Orang IT Usahanya Ketika Bicara Konservasi Ini Saya Tidak Cukup Orang Biologi Saya Butuh Orang Misalnya Dari Pertanian Silahkan Ajar Dikan Tetapi Nanti Pengusul Utamanya Misalnya Himpunan Mahasiswa Biologi Himpunan Mahasiswa Biologi Itu Pengurusnya 30 Karena Biologi Semua Di Persahatkan Dua Prodi Apakah Mahasiswa Yang Dari Luar Prodi Masuk Di Pengurusan Organisasi Itu Enggak Enggak Masuk Dia Bukan Bagian Dari Pengurus Himpunan Mahasiswa Biologi Dari Tansi Tadi Bukan Dari IT Bukan Tapi Dia Menjadi Team Ke Pek Orang Manya Iya Di Dalam Team Dia Masuk Dari Akutansi Masuk Dari IT Masuk Tapi Kepengurusan Organisasinya Jangan Rubah Jangan Sampai Pengurusan Mahasiswa Biologi Tersisip Disitu Masuk Kutansi Hanya Dari Kepentingan Ini Malah Aneh Jadi Enggak Harus Masuk Yang Ketua Program Adalah Pengurus Aktif Sat Yang Ada Disusunan Pengurus Itu Ketuanya Anggota Anggota Sebagian Besarlah Pengurus Organisasi Itu Yang Lain Bukan Pengurus Pengurus Ya Jelas Karena Dari Prodi Lain Gitu Jadi Tidak Persentase Enggak Ada Persentase Secukupnya Sesuai Ketutuan Oke Lalu Kemudian Yang Berikutnya Terkait Dengan Desa Nah Kalau Bisa Desa Itu Pilih Desa Yang Satu Kalau Bisa Ya Sekitar Satu Masyarakat Sesuai Butuh Dan Tapi Dekat Dengan Kita Boleh Hati-hati Itu Adalah Warga Desa Itu Ketuanya Dari Desa Itu Gak Bapak Atau Salah Satu Anggota Dua Anggota Warga Desa Itu Gak Bapak Justru Malah Biasanya Lebih Memanggih Karakter Masyarakat Yang Gak Masalah Oh Mau Tidak Ada Satu Menanggota Yang Ada Dari Desa Itu Juga Gak Apa Bapak Kenapa Pembimbing Dosen Pendaminya Dosen Ibu Dosen Pendaminya Danya Ibu Berapa Kali Desa 90 Kali Tidak Berapa Di Di Rumah Bapak Gak 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 yang gitu-gitu, yang gitu-gitu tinggalkan desa-desa yang begitu, gak usah dipakai, gak jadi sasaran gitu ada desa yang kadang-kadang minta-minta misalnya, buatan ini, yang ini, yang ini, gak setelah program kita ya makanya desa yang dijadikan tempat kegiatan BPK Kormawa, desa yang sudah betul-betul kita dekat dengan desa itu kalaupun kemarin belum kegiatan di sana, setidaknya kita sudah survei-survei, sudah tanya-tanya gitu ya nah, yang desa-desa yang memang ingin maju lah, desa-desa yang memang ingin berkembangan jadi adik-adik ini kan mahasiswa, belum dibebani untuk sampai membangun desa, kecuali Pak Rupa, Pak Kamal, Pak Pak T, gitu kan adik-adik ini kan sebenarnya, ya Pak, ya mencari desa yang kooperatif saja nanti ya, desa-desa sih loncengRO angen-anger, sudah tinggal, kamu bisa bye ya, jager itu terima kasih Pak Pak Siponi dan koseponir dan peng someplaceinnya tidak terasa ya? ter여�se right ternyata sudah di pengunjung acara Pro, terima kasih atas sosialisasinya yang sangat b routines ini Terima kasih kepada Bapak Ibu, Wakti Udekan, Kak Prodi, dan Ormawas untuk antara undangan atas kehadirannya. Semoga di tahun ini memberikan semangat yang sangat luar biasa untuk Ormaw-Ormawade. Dan target kita tentunya mempertahankan atau lebih baik seperti itu. Sayang sekali untuk Wadid ini sudah bagus. Jadi hanya ada pilihan yaitu menjadi bagus sekali. Siapa tahu bisa mengalahkan IPP. Amin, amin, ya Allah, amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Dari kami cukup sampai di sini. Selebihnya saya kembalikan kepada berbuah acara ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!